Hai sebelum kita oles kita periksa terlebih dahulu satu persatu tanamannya karena harusnya tidak terlalu basah saat melakukan penyiraman kawan kita melakukan penyiraman terlalu basah jadi perakaran dari tanaman ini mengalami pembusukan kita buang-buang saja perakaran yang telah membusuk kita buang kita pangkas semuanya perakaran yang saat ini mengalami pembusukan agar nanti tidak menjalar pada batang pada tanamannya ini sendiri kita lihat kita bongkar saja media tanamnya yang terlalu basah ini kita bongkar dan kita lihat apakah memang masih bisa diselamatkan atau tidak perakarannya ini mengalami pembusukan perakaran dari tanaman penanggreknya kita pangkas saja sampai pada perakaran yang tidak mengalami pembusukan ini ada masih ada satu akar yang kelihatannya masih sehat kita cek semuanya saja sebelum kita lakukan pengolesan bawang putihnya ternyata memang mosnya terlalu basah sehingga menyebabkan perakarannya pada membusuk kita hilangkan semuanya saja bagian-bagian perakaran yang sekiranya mengalami pembusukan dan juga patah agar nanti bisa tumbuh akar-agar barunya walaupun ini masih terlihat hijau tetapi di bagian pangkalnya juga patah jadi kita pangkas dan kita sisakan cuma beberapa yang masih kelihatan seger perakarannya kita cek semuanya walaupun kelihatan banyak sekali perakarannya tetapi perakarannya juga banyak yang patah dan juga mengalami pembusukan kita pangkas pada titik perakaran yang masih sehat kita buka mouse nya juga sekalian apakah memang perakarannya masih sehat pada pangkalnya karena media tanamnya saat ini lumayan cukup basah kalau nanti kawan-kawan ada yang membeli membeli tanam angkrek usahakan kalau memang media tanamnya terlalu lembab cenderung cenderung basah bisa kawan-kawan angin-anginkan atau bisa kawan-kawan lakukan pencemuran agar media tanamnya tidak terlalu basah nantinya yang bisa mengakibatkan pembusukan pada perakarannya kalau memang cuaca bisa di lingkungan kawan-kawan terlalu panas bisa kawan-kawan terduhkan tanamannya entah di dalam ruangan ataupun kalau memang terpaksa di kebun bisa kawan-kawan pakai paranet untuk menghindarkan dari sinar matahari langsung ini tadinya perakarannya lumayan cukup banyak tetapi saat kita bongkar ternyata perakarannya banyak yang busuk sehingga kita pangkas dan kita sisakan beberapa saja semoga nanti bisa tumbuh kembali perakaran-perakaran barunya pada tanaman yang satu ini tidak banyak yang membusuk perakarannya jadi kita cukup mengurangi mos yang terlalu basah dan yang cenderung membuat pembusukan pada perakarannya setelah kita lakukan seleksi perakarannya saat ini saat ini akan kita angin-anginkan terlebih dahulu perakaran-perakaran yang masih tersisa kita angin-anginkan terlebih dahulu tanaman kita angin-anginkan agar perakarannya lumayan cukup kering kita tunggu hingga perakarannya tidak basah oleh air setelah setelah perakarannya lumayan cukup mengering barulah kita taruh pada papan kayak begini dan kita oles bawang putih pada perakaran yang tadinya kelihatan kelihatan membusuk dan telah kita potong kita oles-oles saja atau bisa juga kawan-kawan rendam terlebih dahulu bawang putihnya barulah digunakan untuk menyemprot perakarannya setelah kiranya cukup gantian yang satunya kita oles lagi kita oles-oles perakaran yang tadi kita lakukan pemangkasan dan juga kita oles pada perakaran yang kelihatan akan membusuk dan setelah rata kita oles dengan bawang putih tinggal kita terima kasih terima kasih